Pemkot dan Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat kembali melakukan penyemprotan cairan disinfektan dalam skala besar. Langkah itu dilakukan setelah Bukit Tinggi menjadi zona merah karena lonjakan kasus positif COVID-19 beberapa hari terakhir. Selain penyemprotan, Pemkot dan Polres juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan agar masyarakat lebih disiplin menerapkannya. Langkah itu dilakukan guna memutus penyebaran COVID-19 di Bukit Tinggi. Sebelumnya Bukit Tinggi menjadi zona merah setelah terjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Selain penyemprotan, Pemkot juga menutup sejumlah layanan publik mulai dari tempat wisata hingga rumah sakit. Tetap menjaga di maka sesuai buku seperti konsisi makasinya, Pemkot dan Polres Bukit Tinggi. Kita mulai lagi ya penyemprotan karena kondisi yang COVID-19 di Bukit Tinggi kemarin 15, sekarang tambah 2. Sudah melalui 17, dan dari itu untuk menutup semata rantai kita memadakan semprotan. Sasaran kita pada hari ini adalah pasar dan mesin. Pasar dan mesin, termasuk rumah sakit. Karena rumah sakit beberapa ada yang dikontok hari ini.